Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Maya Septa ungkapkan masalah pernikahan, begini katanya. Presenter cantik Maya Septa, mulai dikenal masyarakat sejak bergabung di salah satu reality show yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta. Tak hanya itu, Maya pun beberapa kali membintangi iklan dan mengisi di beberapa stasiun televisi swasta. Maya yang telah menikah dengan seorang pria bernama Krishna Wardana Siddhartha ini, nyaris tak diterpabrita miring perihala rumah tangganya. Pernikahan Maya yang berlangsung di tahun 2012 lalu, dikaruniai dua buah cinta yang lucu dan mengemaskan. Hubungan Maya dan suami makin hari makin langgeng dan kompak, hal ini bukan tanpa sebab. Melainkan, Maya dan suami saling menjaga dan menghargai satu sama lain, juga saling terbuka sehingga tak ada masalah besar yang tak bisa diselesaikan dari akun Instagram miliknya. Maya tampak menuliskan kalimat yang begitu dewasa mengenai pernikahan. Di salah satu foto yang Maya unggah bersama dengan para sahabatnya, ia juga menjelaskan hubungan suami-istri agar berjalan baik ke depannya. Ada pasangan yang baru menikah satu tahun? Sejak awal mereka rajin beres-beres masalah dalam pernikahan mereka. Membicarakan hal-hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan demi kebaikan pernikahan, banyak introspeksi diri dan meredam ego pribadi demi hubungan yang lebih baik. Lalu ada yang komentar. Ah baru setahun sih. Coba aja ntar kalau udah lima sepuluh tahun baru tau. Hei, menurut saya sih semua yang besar dimulai dari yang kecil. Jadi apa pernikahan sepuluh tahunmu tergantung dari apa yang kamu lakukan sehari-sehari. Banyak yang baru nikah seminggu udah kayak neraka loh. Jadi kalau satu tahun berhasil baik, congratulations. Bahkan kalau baru satu bulan dan berjalan baik, bersyukurlah karena pernikahan tidak mudah. Yang komentar nyinyir hanya orang yang tidak berhasil dan ingin kamu jadi takut dan ragu akan bebaiknya masa depanmu. Iri dengan kebahagiaanmu. Ingin membuatmu merasa lebih kecil dari seharusnya. Well, don't listen to them. Keberhasilan besar berasal dari keberhasilan kecil yang konsisten dikerjakan dan dikumpulkan jadi banyak. Saya pun gak tau nasib saya sepuluh tahun lagi. Tapi saya mengusahakan yang terbaik sehari demi sehari. Gak sah mikir kejauhan. Satu hari ini aja dulu berhasil berjalan baik. Kalau udah habis baru satu hari lagi. Tiba-tiba kamu sudah berhasil di banyak hari, bulan dan tahun. Kalau kamu gagal di hari ini, tenang aja, besok harinya baru lagi kok. Kamu punya kesempatan baru lagi untuk mencoba lebih baik lagi. Kasih Tuhan baru setiap pagi, dari akun Instagram milik Maya. Hubungan pernikahan akan berjalan sesuai keinginanmu, bila kamu mampu menghargai segala kekurang dari pasanganmu. Terima kasih. Selamat menikmati.